Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Weekly Bitcoin, dimana kalau kita lihat sekarang dia di bawah dari MA8. Bagi kalian yang belum lihat, ada di CW2 gue kemarin, dimana gue ngebahas mengenai pentingnya MA8 di weekly ini. Nah, kalau sampai dalam 18 jam ke depan, Bitcoin close di bawah dari MA8 ini, yang ada di 59.281 dolar, siap-siap, kita ada kemungkinan besar bisa mencapai ke 52.000 sampai ke 49.000 Bitcoin, ya, per satu Bitcoin-nya. Which is not that good, ya. Kalau kita lihat di sini, dari mana data lubang? Kita lihat, ya. Setiap kali dia ini nembus MA8, kita lihat di sini, tembus. Yang terjadi adalah dia pasti akan bereaksi dengan bull support band. Buat kalian yang belum tahu apa ini bull support band, bisa juga nanti lihat video gue sebelumnya di judulnya Rasia Bitcoin. Nanti gue akan put link-nya di bawah, ya. Dimana si bull support band ini bisa memperlihatkan harga Bitcoin yang terendah. Itu ya, nanti saat sudah, ya buat kalian yang penasaran nih, ya. Intinya adalah, di angka 39.000 something ini, Bitcoin tidak akan pernah ke angka situ lagi. Itu angka terendah dari Bitcoin untuk selamanya. Nah, buat kalian yang penasaran, bisa lihat di link-nya di bawah, ya. Nah, tapi kita hari ini akan fokus ke MA8 dulu, ya. Karena kalau kita lihat di sini, setiap kali dia tembus MA8, yang terjadi adalah dia akan retest bull support band. Retest, ya, kuncinya. Bisa nembus lagi, bisa ketahan. Di sini dia nembus MA8, dia tembus juga si bull support band. Di sini dia tembus MA8, dia retest bull support band. Begitu, ya. Jadi, makanya seperti yang gue bilang, kalau sampai ini tembus, siap-siap bisa ke daerah sini. Antara 49.639 dolar sampai ke 52.304, ya. Kalau kita lihat datanya, dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Dia tembus, dia akan retest. Dia tembus, dia akan retest. Dia tembus, dia akan retest. Bisa dibilang 90% lebih saat dia tembus, pasti retest bull support band. Begitu. Jadi, makanya minggu ini adalah close yang maha penting di weekly untuk Bitcoin. Apabila dia berhasil close di atas dari MA8, it's looking good for cryptocurrencies in general, not just Bitcoin. Karena kita tahu, Bitcoin adalah induk dari semua cryptocurrency. Jadi, gue ingatkan sekali lagi, weekly close ini dalam 18 jam ini sangat penting. Kalau dia bisa berhasil close di atas 59.282 dolar, and it's looking good for cryptocurrency markets. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin USD yang lebih mikro, ya. Di mana kita bisa lihat, kemarin dia melakukan movement yang cukup baik. Dia nyaris nembus MA50, dan dia close di atas dari 59.000, which is good, ya. Dia close di 59.743. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh Bitcoin adalah kembali lagi close di atas 60.000 USD, ya. Itu yang terbaik. Jadi, PR Bitcoin pada hari ini, dalam 18 jam lagi ini, dia harus close di atas 60.000. That's the best key scenario. Atau minimal dia close di atas 59.300. Yang berhubungan itu dengan MA8 di weekly, ya, seperti yang tadi gue bahas. Jadi, ini sebenarnya ditentukan oleh apa yang akan Bitcoin lakukan dalam beberapa jam ke depan. Gitu. Nah, jadi untuk sekarang sebenarnya lebih baik semuanya wait and see, ya. Dan apabila kalian ingin tambah posisi di Bitcoin, ya, paling gue bisa kasih saran di sini saja. Di 57.000, ya, atau di 55.000. Dan itu pun sebenarnya sangat terpengaruh dengan apakah weekly close-nya buruk atau baik. Kalau sampai weekly close-nya itu buruk, ya, di bawah dari 58.000, siap-siap. Berarti kalau gue saranin 57-nya buang, taruh di antara 55, by limit-nya dengan 50.000 Bitcoin. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Solana. Di mana kita bisa lihat bahwa kemarin Solana menunjukkan keengganan dia untuk turun. Ya, dia masih ingin naik. Tapi balik lagi, saat Bitcoin, rajanya, sedang galau, ya, semua altcoin selain cenderung akan ada pengaruhnya minimal, ya. Jadi, kalau kita lihat sekarang sebenarnya, kalau kalian ingin tambah posisi Solana, bisa saja kalian pasang di MA50, gitu, ya. In preparation melihat apakah Bitcoin bagus atau enggak, nih, besok, ya, jam 7 pagi. Kalau dia close bagus, ya, berarti Solana ada kemungkinan lanjut lagi ke atas. Tapi kalau Bitcoin dump, siap-siap, alt cenderung akan suffer juga. Bahkan, suffer-nya bisa lebih parah secara persentase minusnya, ya. Dan kalau untuk Solana, ya, basically, gue ulangin lagi. Untuk kalian yang ingin buy limit, bisa saja pasang di MA50 di daily, ya. Itu di 197 dolar. Dan gue ingetin ini moving average, ya. Jadi, tiap hari akan berubah. Sekarang, misalnya tanggal 18 November, nih, di 193. Tanggal 19, di 195. Dan terus bergerak. Jadi, janganlah kalian malas cuma denger DCWT terus tinggal pasang, udah hanya, bang, kok enggak kena? Ya, iya, moving average check kan ikutan naik, ya. Jadi, ingat selalu open the charts. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Di mana kita bisa lihat movement-nya cukup mirip dengan Solana. Dia menunjukkan keengganan untuk turun. Tetapi, karena rajanya sedang bingung, ya, dia juga ikutan bingung, gitu, ya. Jadi, itu mengingatkan lagi bahwa Bitcoin is still king. Ya, saat Bitcoin ngedam, siap-siap. Alts akan punya kecedungan untuk ngedam. Well, ya, kecuri efek, ya. Efek ini anomali, ya. Nah, tapi kalau kita lihat overall Polkadot, dia masih bertahan di daerah sini, ya. Dan bisa dibilang, kalau kalian ingin average harga Polkadot kalian, sebenarnya sekarang waktu yang tepat, ya. Karena dia sedang terpantul oleh, ya, minimal dia sedang retest. Setelah lebih tepatnya, retest Vibonacci 50%. Jadi, buat kalian yang ingin tambah posisi Polkadot untuk averaging, ya, jangan lu futures full margin, full leverage, ya. Siap-siap, lu bisa get track kalau kayak gitu. Tapi kalau untuk average di spot, dan bukan all in, ya, lu bisa aja tambah di daerah sini, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan overall, sebenarnya, gue saranin, kalau kalian lebih konservatif, tunggulah besok minimal. Supaya kita bisa tahu weekly close-nya BTC bagus atau nggak. Kalau dia bagus, ya oke, kita mulai bisa lihat lagi TA-nya Alts. Untuk sekarang, ya, karena BTC-nya masih galau, gitu ya. Masih dalam masa-masa kritis, ya, kita lebih baik play it conservatively, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya, Apex, ya. Di mana Apex ini malah luar biasa, ya. Naik terus. Di mana market sedang berdarah-darah, dia nggak peduli. Naik terus, ya. Kemarin all-time high. Kemarin lusa all-time high. Bahkan kemarin lusanya lagi pun all-time high lagi, ya. Tapi, menurut gue justru ini waktu yang cukup tepat untuk take profits. Kenapa? Ini baik lagi. Ini SOP gue, ya. Lu nggak harus ikutin purchase. Tapi kalau gue, SOP-nya biasanya gue take profits antara di weekly atau daily. Saat dia tembus Bollinger Band. Dengan momentum yang cukup besar, gitu ya. Seperti di sini, nih. Ini bisa tepe. Kalau di sini, ya, terlalu tipis lah. Di sini, ya, tepe, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, selain juga dari dia di luar dari Bollinger Band. Yang kedua adalah RSI. Dia sangat tinggi. Yaitu 85-an. Sementara di atas 70 itu sudah overbought biasanya. Jadi, menurut gue dalam, ya, berapa jam lagi nih? 18 jam lagi, kita lihat. Apabila dia stay di atas dari Bollinger Band ini, gue akan tepe. Tepe-nya berapa besar? Gue pribadi antara 10-20%. Kenapa cukup besar? Karena menurut gue, secara daily-nya, dia overbought-nya lumayan, ya. Dia belum sungkem-sungkem ke MA20. Jadi, kemungkinan besar gue akan tepe nanti jam 7 pagi besok, ya. Dan apabila dia sampai turun lagi, ya, gue akan buy-nya di daerah antara MA20, di daily, atau juga di MA50. Jadi, kemungkinan besar gue akan average di dua posisi ini, gitu ya. Karena menurut gue ada kemungkinan, effects bisa, koreksinya bisa sampai ke-50. Pasti nggak? Nggak ya, nggak pasti. Kenapa gue bisa berpikir sampai ke-50? Karena di daily-nya, dia udah lama nggak sungkem. Dan biasanya, satu aset yang lama nggak sungkem, itu akan tembus jebret. Kita lihat ya di sini, nih. Lama nggak sungkem ke-20, boom, nembus biasanya. Nah, tinggal pertanyaannya, nembusnya sampai ke-50 atau nggak? Kalau kondisi di sini, dia ketahan oleh Bollinger Band, ya, Bollinger Band bawah. Kalau di sini, kita bisa lihat Bollinger Band nggak akan save effects menurut gue kali ini. Jadi, persiapannya adalah kalau gue antara MA20 dan MA50 di daily, ya. Jadi, buat kalian yang nggak tahu, MA20 sekarang di 93, dan di MA50 itu di 74, ya. Dan gue ingetin, ini moving average. Bukan static average, jadi akan terus bergerak. Jadi, lo harus buka chart, nggak boleh males, ya. Jadi, kurang lebih itu untuk effects. Dan selanjutnya, Phantom. Di mana kita bisa lihat Phantom sedikit berbeda dengan Solana dan Polkadot, ya. Dia sepertinya struggling untuk malah menunjukkan momentum ke atas. Di mana kemarin gue pikir dia akan bertahan di atas daerah 2 dolar lebih 20 senan. Ternyata dia tembus lagi ke bawah, dan sekarang sepertinya momentumnya cukup turun lagi. Jadi, Phantom ini lebih ke wait and see, ya. Karena dia belum ada konfirmasi yang cukup kuat. Tapi bagi kalian yang ingin averaging harga Phantom, gue garis bawah lagi, averaging. Bukan all in, full margin, full leverage. Kalau begitu, kalian siap-siap get track, ya. Tapi kalau kalian ingin averaging harga Phantom, ya. Bisa saja di daerah sini. Yaitu di 2 dolar lebih, eh sorry, di 1 dolar lebih 90 sen. Ya. Di mana ini adalah Fibonacci 61,8 persen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan overall, Phantom, terutama Phantom, ya. Dia momentumnya belum terlalu kuat. Tapi ya, baik lagi, baik. Ya, kalau lu yakin dengan fundamentals-nya, which, ya, gue yakin, gitu ya. Ya, lu boleh terus average. Tapi kalau lu nggak yakin, dan lu bahkan nggak tahu fundamental dari Phantom, silakan saja, kalian mau cut loss boleh, mau take profits boleh. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke. Dan selanjutnya, Cardano. Di mana kita bisa lihat kemarin, Cardano make a nice movement. Ya. Dia tembus MA200 di daily, dan juga tembus 1,91 dolar. Walaupun dia tembusnya terlalu tipis, jadinya ujung-ujungnya ke-reject lagi, ya. Jadi satu aset saat dia tembus, satu resistance dengan kurang momentum, seringkali walaupun dia technically tembus, ya, itu dia seringkali balik lagi ke bawah. Mencari support yang lebih kuat. Jadi, bisa berbeda, andaikan kalau dia kelulusnya di atas ini, ya. Di weak di atas ini, ada kemungkinan ini langsung jadi support. Gitu. Ya, jadi, tapi overall, it's not that bad untuk Cardano. Karena kalau kita lihat di sini, sepertinya MA200 bereaksi sebagai support. Gitu. Tapi balik lagi, kalau Bitcoin yang ngedump, ya ini ya, gak guna, akan boom, tetap turun. Gitu ya, jadi, intinya adalah, kita lebih baik, ya, kalau sampai lu mau average harga, boleh aja di DRS ini, ya. Di MA200 di daily. Tapi gua ingetin, ya, MA200 di daily ini untuk averaging, bukan untuk all in. Apalagi, apalagi lumayan futures, full margin, full leverage, gitu ya. No, jangan, ya. Karena kenapa gua pribadi belum sentuh lagi futures sama sekali. Karena menurut gua, markets masih dalam kondisi geding, ya. Kondisi krisis. Mau naik atau turunnya belum terlalu jelas. Jadi, lebih baik kita tunggu dulu minimal sehari ini. Sehari ke depan. Apakah klus BTC bagus atau buruk, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya, Ethereum. Dimana Ethereum ini juga menunjukkan movement yang cukup mirip seperti Solana dan Polkadot. Yaitu ada keengganan untuk turun, gitu ya. Bulls masih ingin lanjut ke atas. Tapi, ya, seperti yang gua bilang lagi, ada juga keengganan untuk all in, gitu ya. Karena kenapa, ya. Balik lagi, BTC. BTC close weekly-nya ini menurut gua maha penting, ya. Dalam 18 jam lagi ke depan, ya. Jadi, overall, kalau kalian ingin tambah posisi Ethereum, sebenarnya bisa aja tetap di tempat yang sama. Yaitu di MA50 di daily. Apalagi sekarang kita bisa lihat MA50-nya ini sekarang sudah berkolaborasi, sudah confluence dengan Bollinger Band di bawah sini, ya. Jadi, buat kalian ingin buy limit, boleh saja di 4126 dolar. Tapi, sekali lagi, gua ingatkan sampai berbusa-busa nih ngomong, ini adalah moving average, not static average. Karena ada beberapa yang bilang, Bang, gua udah pasang kok kemarin nggak kena ya. Terus gua lihat, ya iyalah kan moving average-nya naik, gitu loh. Dia pasang masih waktu moving average-nya di mana. Jadi, ingat, nggak boleh males. Harus tetap buka chart, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Technically speaking, kalau kalian mau agresif banget sih, ya bisa aja nih. Kalau dalam beberapa jam ke depan lagi, dia close di atas MA200, lu ambil posisi. Tapi, ya, considering BTC belum pasti, ini belum jejak gitu ya. Lebih baik, ya, konservatif aja. Pasang buy limit di MA50 di daily. Jadi, kurang lebih itu untuk Ethereum. Dan, overall, market sedang genting, ya. Sedang dalam masa-masa yang bikin deg-degan, apakah Bitcoin bisa close-nya bagus atau nggak di weekly kali ini, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk DCWT pada hari ini. Oke, guys. Sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, dan see you on the next videos.